Kepakaran melanda sebuah pusat perbelanjaan di Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Diduga kebakaran terjadi akibat selang tabung gas yang bocor dari salah satu restoran. Beruntung kebakaran terjadi sebelum mal beroperasi sehingga tidak ada aktivitas pengunjung. Pemungkinan pipa dari tabung gas selang tabung gas itu bocor, ada nyala api, nyamper ke teman-teman tabung gas yang lain ada 4 atau 5 tabung gas tadi. Namun yang awalnya dari sumber tabung gas yang satu itu. Jadi ini tadi informasi penanganan dari Damkar. Penanganan dari Damkar tadi mengalir kesulitan karena ruangan itu tertutup semua, kaca pun juga nggak bisa dibubah, akhirnya asap tebal. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!